How the way seorang Dipa Barus yang selalu menularkan energi positivity lewat musiknya to get through this negativity di kala pandemi COVID-19, Dipa? Gue juga ada masanya kayak proses shifting dari yang biasanya tuh hidup gue habis di jalan dan terus habis itu berpenghasilan sumber utamanya tuh dari manggung gitu. Terus habis itu ketika masa pandemi ini semuanya gak ada gitu, itu gue 2 bulan udah aman. Jadi kayaknya secara mood juga gak bisa tapi akhirnya caranya melalui situasi pandemi ini ya belajar menerima dan belajar step back. Gak gampang sih tapi itu yang apa ya pelajaran berharga yang gue dapat di tahun 2020 ini kayak belajar step back terus habis itu kayak ngeliat keadaan dan terus habis itu sadar diri kalo misalnya kita tuh lagi gak bisa gitu. Sadar diri kalo misalnya kita tuh lagi kebingungan kita lagi sedih gitu ya itu yang gue menyadari dan sudah selesai menyadari baru tuh baru kayak bisa mikir oke yang gue harus lakukan sekarang adalah gitu. Oke the next stepnya gimana gitu ya tapi tadi kamu bilang bahwa sumber penghasilan utama adalah dari gigs gitu ya. You guys are performer terus gimana kamu nge handle jumpalitan yang biasanya cicilan tanggal 15 tuh keliatan banget ya ini ya rakyat ya cicilan tanggal 15 gitu. Tanggal segini tanggal segini kamu manage pos-pos keuangan kamu gimana tuh? Oke mau manage-nya sih jadi kayak apa namanya pekerjaan lain itu yang aku lakukan selain disjoki adalah produser. Hmm kayak gimana caranya membuat sistem yang yang sistem darurat gimana caranya semua kerjaan produsernya itu lebih banyak lagi gitu. Kebetulan kan emang apa namanya baru nih di kontrak sama Ultra baru akhir tahun kemarin. Jadi apa namanya gimana caranya ya kita ngomong ke Ultra Records gitu kayak oke karena gak ada gig jadinya kayak shifting bisnis yang kita bisa lakuin di Asia dan di Indonesia adalah as a producer. Dan Dipa bisa kerja dimana aja tuh kalo misalnya as a producer yang penting kliennya datang aja ya akhirnya dicariin klien sama mereka. Gimana deh ya caranya muter otak gitu ya supaya tetep produktif supaya tetep survive itu ya jadi hashtag di tahun 2020 adalah survive. Halo siswa siswa Indonesia raya mimpimu bersama online scholarship competition daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong kan sekarang udah ada beasiswa yuk ikutan OSC daftar sekarang gratis lho. Terima kasih sudah menonton!